Intro Shuderalun, masa yang mencapai ribuan orang dari sejumlah organisasi Islam di Aceh Barat melancarkan demo di depan pores setempat pada Sabtu sore Aksi damai yang diawali Long March dari Masjid Agung Baitul Makmur ke Pores menyampaikan kecaman terhadap Oknum Banser di Garut yang membakar bendera bertuliskan kalimat tawhid Bendera Aliwa Ar-Raya yang telah dihadapan kita semua yang kita panji pada hari ini Janti Rasulullah dalam hadisnya itu tercapai Siapa punya membakar, siapa menghina Al-Raya Berarti dia sudah ingkar terhadap janji Allah dan Rasulnya Apa terlalu keimanikan kita, ketika kita-kira, agama kita dihina, maka sudah sewajarnya Semua keikhlasan yang kita punya, hari ini mari kita tegakkan kembali kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Kaum muslimin dikejutkan oleh kejadian pembakaran bendera Rasulullah SAW berwarna hitam bertuliskan lafat tawhid Oleh belasan anggota Banser NU di Garut Maka tindakan biadab tersebut dilakukan secara terbuka di tempat umum Menggunakan seragam dan atribut resmi Banser dengan penuh kebanggaan Membangkar di tengah kerumunan masa Masa secara bergantian menyatakan orasi dengan meneriakan kecam pembakar bendera tawhid Serta aksi itu disambut Wakapores bersama perwira Setelah membacakan pernyataan sikap, langsung diserahkan ke Wakapores Serta di akhir aksi digelar doa dan kembali mengubarkan diri dengan Long March ke Masjid Agung Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV Terima kasih telah menonton!